Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD kembali menyoroti pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Kendaraan dinas atau randis yang ditumpuk di lapangan kantor gubernur hingga saat ini belum juga dilelang. Menurut anggota Komisi EDPRD Sulsel, Wawan Mataliu, aset tersebut akan mengalami penyusutan nilai. Dewan berharap randis tersebut tidak menjadi besi tua dan harus segera diproses karena mau tidak mau. Akan mengalami kerugian jika terus dibiarkan menumpuk. Dewan menyarankan agar kendaraan yang masih bisa dipakai sebaiknya tidak dianggurkan dan dimanfaatkan. Kalau ini dibiarkan itu sama dengan membiarkan adanya penurunan aset secara nyata karena sana berdebu apa dan sebagainya. Padahal aset itu kan kalau tidak dilelangkan masih bisa digunakan untuk lembaga-lembaga lain. Yang katakanlah beberapa di situ masih bisa disulat jadi ambulans lansahnya. Namun menurut Kepala Bagian Penata Usahaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Penghapusan Biro Pengelolaan Barang dan Aset, Sedda Sulsel Muhammad Rashid menyebutkan, Sudah tiga bulan yang lalu direncanakan untuk diadakan lelang. Namun pihak Direkturat Jenderal Kekayaan Negara atau DJKN, Sulsel Trabar saat ini sudah melakukan penilaian terhadap setiap unit. Sisa menunggu keputusan Kepala Kantor Wilayah untuk melakukan lelang. Beliau sudah nilainya namun belum dihadapkan kepada parkan wil untuk melihat nilainya tersebut. Nah kalau setelah itu, misalnya mungkin dalam waktu dekat ini akan bisa dilaporkan kepada masyarakat yang akan mengikuti lelang dan melalui Direkturat Jenderal Kekayaan Negara, Sulisbarat dan Tenggara. Itu orang lain mungkin nanti bisa kita berkomunikasi dengan langsung. Ada pun jumlah kendaraan yang akan dilelang yakni sebanyak kurang lebih 80 unit randis roda 2 dan kurang lebih 30 unit randis roda 4. Fajar Alwi Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan.